Hai, nama saya Ketus Utama, saya berasal dari Bali. Saya orang penyelam atau dive leader. Saya dive leader sudah beberapa tahun yang lalu, tapi bukan hanya dive leader saja. Saya juga pencinta alam. Saya itu belajar tentang karang juga. Terus saya juga belajar penanaman karang. Tapi, dari beberapa tahun yang lalu ini, saya sudah belajar banyak tentang karang dari Biosphere Foundation. Saya juga adalah kru dari Biosphere Foundation, dari Kapal Mir. Dan saya pemelihara karang hanya bukan di Bali saja, khususnya di Pulau Menjangan. Tapi saya di seluruh Indonesia, saya itu belajar penanaman karang. Bagaimana sih penanaman karang yang sebenarnya. Mungkin teman-teman akan saya ajarkan bagaimana cara penanaman karang yang baik dan murah meriah yang kita bisa jangkau oleh teman-teman Indonesia. Tidak harus mahal. Tapi hanya dengan modal sedikit kita bisa nanam karang. Kalau kita transplan, sebaiknya kita harus bisa diving. Nah, diving itu divingnya yang bagus. Karena apa? Buensi kita harus bagus. Karena ketika buensi kita tidak bagus, kita akan merusak karang yang lain. Nah, itu kita sediakan sebelum kita itu. Kita harus survei dulu lokasi. Pertama kita survei lokasi. Itu seperti apa? Kerusakannya seperti apa? Seberapa parahnya? Nah, di sana kita harus bisa menentukan. Nah, ketika sudah kita temukan, kita mencari bibit. Di sini mungkin metode saya lain daripada yang lain. Nah, kemungkinan orang-orang kalau transplan, itu karang itu dipotong. Dipotong. Tapi kalau saya sendiri bersama Biosperpondition, kita tidak memotong karang. Kita mencari karang yang sudah patah. Nah, karang-patahan karang itulah kita ambil. Kita ambil, kita tanam lagi. Kalau kita memotong, belum tentu karang itu akan hidup. Mungkin 50-50. 50 mati, 50 hidup. Yang bagaimana yang harus kita ambil? Mungkin di sini teman-teman akan melihat. Karang itu karang patah yang sudah patah. Tapi karang itu masih hidup. Dalam arti masih hidup itu warnanya masih terang. Warnanya masih terang. Terus tidak putih atau tidak hitam dia. Seperti karang-karang lainnya yang hidup. Itu yang kita pilih. Nah, setelah itu kita pilih, baru kita tanam karang itu. Sesuaikan lokasinya di mana. Misalkan di 5 meter, itu kita nanam di 5 meter. Nah, tidak boleh kita ngambil karang di Raja Ampat, kita bawa kembali. Itu tidak bisa. Karena suhu air yang ada di sini dan dengan di Raja Ampat itu beda. Maka dari itu, kalau menurut saya sendiri, ya jangan jauh-jauh mencari bibit itu. Cari di lokasi itu sendiri. Karena banyak, saya yakin banyak-banyak bibit yang ada di sana. Jadi bibit yang sudah patah-patah itu. Nah, itulah kita tanam. Kita memerlukan semen, semen putih untuk campuran lem kita. Semen putih ukuran 1 kilo semen putih bersama garam. Nah, garam itu diperlukan hanya setengah kilo. Garamnya itu pun bukan garam yang kita beli dari pasar atau dari mana. Nah, kita garam itu garam tradisional. Nah, garam tradisional itu kita cari, kita beli di petani garam yang dibuat oleh petani garam itu sendiri, bukan dari pabrik. Nah, setelah itu kita aduk semua supaya rata. Sudah setelah rata kita aduk. Nah, baru kita kasih air. Nah, takaran airnya pun kita tidak tahu berapa yang pastinya. Nah, kita sendiri yang akan nanti mencoba. Nah, seperti adonan pembuatan kue. Adonannya sudah pasti, sudah bagus. Baru kita masukkan, kita sediakan juga plastik. Yaitu plastik yang agak tebal. Dari plastik yang untuk membungkus pembuatan es. Nah, setelah kita masukkan di sana, kita masukkan di plastik, baru kita ikat. Kita pastikan air itu supaya tidak bisa masuk. Nah, kita sudah selesai semuanya. Lem sudah selesai, kita turun. Nah, di sana untuk pengeleman karangnya, karangnya, itu ujung dari plastik itu sendiri itu dipotong. Nah, kita baru tekan, keluar. Sudah keluar, kita baru karang itu kita lem. Nah, itu menggelemnya setelah ngelem, itu pastikan juga potongan plastik atau ujung plastik itu jangan sampai masuk air. Kita putar sedikit, lalu kita pegang. Nah, karang itu setelah kita tanam, karang itu tidak boleh digibas. Karena apa? Lem itu belum kering. Mungkin satu jam setelah penanaman itu baru kering sedikit. Mungkin sampai 24 jam baru kita bisa melihat karang itu nempel atau tidak. Nah, dari sana kita belajar. Nah, dari sana kita mencari, oh, seperti ini penanaman yang bagus. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit saya kasih tahu, karang itu, karang satu senti itu memerlukan waktu selama satu tahun. Itu pun kalau airnya bagus, semuanya bagus. Nah, himbawan saya kepada teman-teman guide, khususnya yang membawa tamu dimanapun, yang ada di Bali, ayo kita mulai sekarang. Kita jaga alam ini, dan jangan sampai menyentuh karang, jangan sampai berdiri di karang, jangan sampai memegang karang kalau kita diving. Dan mari kita jaga planet, planet kita senang di dunia ini, nah, planet itu juga supaya senang dengan kita. Kalau kita senang, semuanya ikut senang. Mari kita bersama-sama menjaga planet ini, menjaga bumi ini, supaya lebih indah lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.